Pemirsa sebuah minibus tiba-tiba berjalan mundur dan menabrak warung kopi serta pemotor di Surabaya. Enam orang jadi korban, dimana dua diantaranya anak-anak. Kamera pemantau warga merekam detik-detik kecelakaan di jalan kapas kerampung Tambak Sari, Surabaya. Sebuah minibus berjalan mundur dan menabrak wargok serta sejumlah pemotor. Enam orang terluka akibat kecelakaan ini, dimana dua diantaranya anak-anak. Dari olah TKP sementara, minibus yang dikendarai Ediman Mulyono, 86 tahun, tiba-tiba berjalan mundur dengan kecepatan tinggi saat keluar dari bengkel aki. Kecelakaan diduga akibat pengemudi kurang konsentrasi, namun diam membatahnya. Mungkin ini usia sudah di atas 80, Bapak ini. Jadi pada saat mungkin atlet, mungkin dia salah masukkan atau bagaimana. Setelah itu dia ngegas, ngegasnya mungkin tidak terasa. Kemudian ngegasnya dengan kecepatan tinggi, atletnya itu sehingga pendaraan yang ada di belakang. Seluruh korban kecelakaan dirawat di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, AI News, melaporkan. Terima kasih.